Tapi yang akan kita bahas malam hari ini Naga Fortune mengejar harta karun di pasar saham Oke, Pak ini karena sudah menjelang Imlek ya Tanggal 10 Februari Biasanya menjelang kejadiannya tanggal 10 Februari ya kan Nah tapi pengaruh Imlek ini ada nggak sih di pasar saham? Ada nggak pengaruhnya? Ya, biasanya Di atas sih ada ya kalau kita lihat Emang kalau menjelang Imlek ini Seminggu sebelumnya atau mungkin seminggu sesudahnya Seringnya Imlek ini kan identik dengan merah ya Nah biasanya market kita juga seringnya Tendrum terkoreksi menjelang Imlek itu Ataupun setelah Imlek gitu Nah itu kalau kita lihat dari sisi mitosnya ya gitu ya Tapi kalau kita lihat secara itunya Alasan fundamental dibalik itu ya karena Emang kita lihat market di Hong Kong, China itu kan libur ya Mengkong libur, China Itu membuat pasar itu cenderung mereka untuk Nunggu dulu gitu Jadi nggak ada pergerakan yang terlalu signifikan gitu Nah itu membuat Sehingga mereka itu cenderung untuk ngambil profit taking Itu juga Karena kalau kita lihat Biasanya kan Imlek ini kan Di bulan Februari ya Ya kan seringnya kan di bulan Februari Nah itu bulan Februari itu kan Setelah Januari efek ya Biasanya Januari efek itu kan puncaknya Setelah window dressing Desember Kemudian Januari efek Nah di Februari itu biasanya udah Mereka mulai rekod profit taking gitu Karena nggak ada sentimen apa lagi Yang bisa membuat market untuk drive ke atas Seperti itu Jadi biasa sering seperti itu Tapi memang seperti tadi Pak Johan Kalau misalnya Chinese New Year Taiwan atau Ribut sampai lama Habis sampai 2 minggu ya Maksudnya cenderung menunggu juga Tapi kan 2 minggu pak Di China seminggu ya 5 hari ya Di selai Taiwan Nggak Kurang tahu saya Kurang perhatiin Berarti kan Di China Shanghai Kemudian Hongkong Ya kemudian juga Kurang lebih Iya Oke Jadi cenderung menunggu Tapi Seperti yang tadi Pak Johan juga bilang Kalau misalnya Februari itu kan Kena Januari efek gitu Nah untuk Februari sendiri Ada sektor saham yang Sering mengalami kenaikan nggak Menjelang Imlek ini Sektor apa aja yang Kenaikan Biasanya seringnya Kalau kita lihat ya Yang sudah-sudah Sektor Sawit ya Perkebunan Harusnya biasanya itu Ada kenaikan ya Cuma mungkin nggak tahu Mungkin tahun ini Belum selalu bergerak ya Tapi biasanya Kalau kita lihat Sektor perkebunan Sam-sam sawit Itu bergerak Karena Emang kebutuhan Dari negeri China itu Emang meningkat pada Bulan-bulan ini gitu Kemudian juga mungkin Kita misalnya Sektor telekomunikasi Nah itu juga biasanya Bergerak Bergerak di itu ya Bergerak naik Karena ya mungkin Kita tahu Kebutuhan orang Akan operator ya Orang mau kirim SMS Data gitu ya Paket buat Imlekkan Gitu segala macam Nah Itu kan video call Meningkat ya Nah biasanya itu Meningkatkan dia punya itu Kinerja dia punya Animo masyarakat Ini selain Imlek juga Tadi sudah di Sudah Sudah banyak orang Di Indonesia Bahwa Februari ini Adalah Imlek Tapi tahun ini Spesial Karena di bulan Februari Ini lebih tepatnya Tanggal 14 Februari Bukan Valentine Day Ya Meskipun banyak orang Yang menunggu Valentine Day Tapi 14 Februari Kita juga menunggu Pemilu Pemilihan Presiden Ya kan Nah ini ada dua Moment Acara besar Di bulan Februari Ini Imlek Dan juga Pemilu Gimana sih Bisa pasar sah Tahun 2024 ini Imlek sama Pemilu Berdekatan Ini bawa peluang Atau justru kan Tantangan khusus nih Pak Ya Kalau kita lihat Ya emang tahun ini Spesial ya Beda ya Ya karena kebetulan Kita juga Masuk tahun politik Ya Nah kemudian juga Liburnya cukup panjang juga nih Jadi kita kan Minggu ini kan terakhir Kan sampai rebuh ya Kalau kita libur Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Kuna, Baru Senen lagi Gak tau mungkin Apakah Rabu Nanti pemilu Libur Atau enggak Kan masih belum ada pengumuman Tapi biasanya sih Mungkinan besar sih Libur lagi gitu Ya Nah jadi Nah ini Orang Biasanya mulai Ngambil posisi deh Ngambil posisi dulu Biasanya gitu Ya karena apa ya Karena Kita kan Kalau investor-investor asing Pasti mereka akan WNLC dulu gitu Sebelum mereka Masuk di pasar modal kita ya Nah Karena mereka pasti akan lihat Pemenangnya siapa Gimana sih Atau pemilu Apakah Pemilu berlangsung dengan jujur Ya dengan Adil gitu ya Dan siapa lagi yang Siapa yang jadi pemimpinnya Apakah satu putaran Atau dua putaran Nah itu kan Kita butuh Kepastian tentang itu gitu Nah makanya Kebanyakan Para pelaku pasar Cenderung Untuk WNLC Sekarang ini Apalagi dengan banyaknya Libur Otomatis Itu ya pelaku pasar Tidak berani Terlalu Hold lama Saham-sahamnya Mungkin untuk trading Gakak pendek aja Biasanya seperti itu Gakak pendek aja Gakak pendek aja Untuk mengambil cuan Di tahun naga Kayu ini Jadi biar investor Juga bisa Mencapkan portfolio Tadi Bapak sudah bilang Bapak Dengan Pemilu dan juga Yang belakang ini Banyak libur juga Akan tradingnya Akan jangka pendek aja Tapi ada strategi khusus Gak untuk cari cuannya Iya Kalau kita lihat Tahun naga ini kan Sebenarnya identik dengan Fluktuasi ya Fluktuasi atau Volatilitas Volatilitasnya sebenarnya cukup Cukup tinggi nih Sementara menjelang Pemilu juga Nanti juga setelah pemilu Nah biasanya Fluktuasi yang tinggi ini Biasanya dimanfaatkan oleh Trader untuk melakukan Trading jangka pendek gitu Karena kita lihat Dengan Kalau Harga itu flat Itu cenderung tidak Tidak menarik ya Membesarkan gitu Maka Tapi dengan adanya Fluktuasi entah itu Mungkin turun dulu gitu ya Atau mungkin ada Pergerakan yang Swing ke atas Atau ke bawah Nah itu biasanya Trader lebih suka Seperti itu gitu Sehingga kita Sebagai trader Mungkin bisa memanfaatkan Untuk momen-momen Seperti itu Kita bisa lihat Saham apa sih Yang bergerak naik Yang mungkin lagi Yang lagi dimainkan Pada saat Pada saat Sekarang ini gitu Nah itu kita bisa Perhatikan saham-sahamnya Sehingga Trader dapat Memanfaatkan Peluang yang ada Ya mungkin Misalnya trading Untuk cari Cuan lah Di market gitu Tapi gak bisa Ngarepin Terlalu panjang Juga gitu Tapi mungkin tuh Trading jangka pendek Seperti itu Satu hari Mungkin beli pagi Jual sore Seperti itu Jadi memang Strateginya Lebih ke arah Trading jangka pendek Jual pagi Beli pagi Jual Sore Oke Nah Tapi kan dengan Tahun politik Juga gitu ya Di tahun 2024 ini Kan politik Sepasit Meningkat Dan selama Perayaan besar Dari tahun baru Imlek ini Ada gak sih Cara terbaik Untuk investor Untuk bisa menyikapi Kondisi ini Tadi sudah Diberikan Strateginya Salah satunya Dengan trading jangka pendek Tapi Adakah mungkin Cara terbaik Untuk investor Menyikapi Dua event besar Di Indonesia Ya Kalau kita lihat Untuk menyikapi ini ya Dengan adanya Volatilitas yang meningkat Nah kita Sebagai trader Mungkin juga Jangan FOMO ya Jangan Ketika Harga sampai Gini naik Itu Mungkin kita FOMO Iku kutan Nah itu kan Bahaya juga Gitu ya Atau kita Jadi panik Ketika ada Penurunan Gitu Koreksi Kalau kita lihat Dua hari kemarin Kemarin kan Cukup koreksi juga Marker kan koreksi Nah Itu Mungkin ada Panik juga Takut Gitu ya Nah kita Jangan takut juga Gitu Bukan panik Dengan Kondisi yang ada Karena kalau kita lihat Sebenarnya market ini kan Lagi bergerak Ada kondisi sideways Jadi dia Bermain di area 71 sampai 73 sampai 74 Itu maksimal Buat saat ini Nah sehingga dia Samsoning Bolak-balik Seperti itu Sampai ada Ada berita Atau ada Sesuatu yang Mendraft dia Buat break Salah satu Di atas Di bawah Nah Selagi dia masih Beredar dalam Breaks ini Ya kita Para Trader Atau mungkin Investor Juga bisa Manfaatkan Untuk mengkoleksi Samson yang Fundamentalnya Bagus Kita bisa lihat Beberapa saham Kayak BRI Kemudian kan sempat turun Ke 5500 Sekarang udah naik lagi Ke 58 57 Nah mungkin itu Memang Kondisi Samson yang Jangka waktunya Memang pendek Punya resnya Tapi itu Kita bisa manfaatkan Kalau Jangka panjang Kita bisa kumpulin Nah itu kan Kita bisa ada bagian Barang-barang yang diskon Tapi untuk Jangka panjangnya Sendiri Dari Terhadap Ekonomi Dan juga Pasar sahamnya Seperti apa Ya Jangka panjangnya Kalau kita Lihat Ini ya Dari Pergantian Dari Ini kan Tahun Sekarang Dari Kelinci Ke Naga Nah Naga Ini kan Simbol Dari Kemakmuran Kemakmuran Kekuatan Superior Jadi Sebenarnya Dalam jangka panjang Nah Harusnya Tahun Naga ini Berimbas positif Ke pasar saham Gitu Ya Karena ini Boleh dikatakan Inilah tahunnya Pasar saham Gitu Dimana orang Kalau pengen Cari cuan Nah Harusnya Ini Energinya Positif Gitu Ya Karena Didukung oleh Itu Si Wujud Tadi Gitu Jadi Seperti itu Nah Cuma kita juga Harus hati-hati Dengan Volatilitas Harga Tadi Yang kita lihat Karena Dengan Imbasnya Ke tahun Naga ini Biasanya Fluktualitasnya Akan Lebih tinggi Lagi Gitu Jadi Secara Jangan panjang Harusnya Bagus Tahun ini Untuk Pasar saham Kita Cuma Tetap Harus Hati Jaga-jaga Tentang Fluktuasinya Gitu Apalagi Berkaitan Dengan Pemilu Itu Jadi Untuk Jangan panjangnya Dampaknya Energinya Juga Positif Cuma Memang Kita Harus Perlu Sedikit Hati-hati Dan Volatilitas Kalau Misalnya Soal Diversity Atau Diversifikasi Investasi Di tahun Baru Pastinya Memang Pengaruh Keputusan Dalam Memilih Saham Sektor Seperti Apa Ya Oke Kalau Kita Memilih Saham Biasanya Kita Ada Pemilihan Beberapa Sektor Nah Kalau Kita Lihat Tahun Ini Kan Elemen Ini Kayu Jadi Kalau Setuah Dengan Teori Lima Elemen Saya Bukan Alifex Ya Jadi Kita Kita Baca 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 Nah Jadi Kita Lihat Ada Tiga Unsur Tiga Unsur Diuntungkan Dalam Tahun Ini Berkorelasi Positif Dengan Unsur Kayu Yaitu Api 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 Itu Karena Kayu Ini Bisa Api Api Itu Bisa Membakar Kayu Api Cukup Cukup Positif Kemudian Logam Logam Dan Untuk Unsur Kayu Itu Sendiri Biasanya Memberikan Asil Energi Yang Positif Nah Kalau Unsur Api Ini Biasanya Sektornya Apa Biasanya Berkaitan Sektor Teknologi Media Kemudian Energi Terbarukan Ini Masuk Dalam Unsur Api Kemudian Kalau Logam Itu Ada Termasuk Dalamnya Adalah Otomotif Ya Mobil Listrik Otomotif Logam Juga Identif Dengan Metal Ya Kemudian Emas Gitu Ya Nah Itu Juga Positif Kemudian Perbankan Juga Termasuk Dalam Unsur Logam Kalau Untuk Kayu Sendiri Itu Biasanya Sektor Property Biasanya Walaupun Tidak Terlalu Signifikan Tapi Setidaknya Property Harusnya Tidak Udah Mulai Bergerak Gitu Sebentar Bapak Johan Tau Unsur Unsur Ini Bisa Tau Unsur Unsur Belajar Sendiri Khusus Gitu Atau Gimana Baca 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 Karena Pernah Sempat Belajar Si Enggak Cuma Emang Pernah Baca Aja Kayu Itu Apa Ada Lima Elemen Bumi Tanah Air Api Logam Jadi Biasanya Unsur Itu Saling Berkaitan Tinggal Kita Mencocokkan Kayu Ini Apa Air Apa Elemen Biasanya Seperti Itu Ternyata Tentang Unsur Unsur Ini Unsur Dan Sion Pengaruh Juga Ke Dunia Saham Itu Boleh Percaya Boleh Tidak Tapi Boleh Jadi Referensi Kita Disklaim Dulu Sebelumnya Sudah Makin Terimanya Yang Bergabung Ada Rifan Ada Denny Ada Franky Ada Juliang Ada Ella Ada Tony Aditya Channel Selamat Malam Semuanya Selamat Bergabung Malam Hari ini Kita Ngobrol-ngobrol Dengan Pak Johan Darmadi Brands Manager Dari JUC Padang Yang Malam Hari Kita akan Membahas Tentang Naga Pasar Saham Dimana Tidak Memberikan Spoiler Bahwa Di tahun Ini Tahun Naga Kayu Yang Beruntung Yang Mungkin Akan Beruntung Karena Itu Ada Api Logam Dan Juga Kayu Api Ada Teknologi Ada Digital Kemudian Untuk Logam Ada Otomotif Mobil Listrik Ada Metal Emas Dan Juga Perbankan Satu Lagi Itu Unsur Yang Diuntungkan Adalah Unsur Kayu Kayu Itu Sendiri Yaitu Property Yang Kepunggian Besar Akan Bergerak Di Tahun Ini Kalau Mungkin Teman-teman Ingin Membeli Saham Mungkin Bisa Di Sektor Tersebut Ya Pak Oke Boleh Dipertimbangkan Kita Dipertimbangkan Tadi Juga Sempat Ada Yang Nanya Sebentar Limi Hai Bos Johan PT ROG Gimana Besok Udah Ditanya Nih Langsung Nyalak Boleh Saya Belum Selesai Cuma Mungkin Pertanyaan Yang Sedikit Singkat Nanti Akan Bisa Dikasih Spoiler Nya Dulu Oke Tentara Mungkin Teman-teman Yang Juga Baru Bergabung Yang Ingin Bertanya Jangan Ini Jangan Ditaruh Di Kolom Komentar Tapi Di Kolom Pertanyaan Jadi Biar Bisa Terkumpul Juga Pertanyaannya Jadi Kalau Teman-teman Ini Bertanya Langsung Saja Taruh Di Kolom Komentar Tadi Sudah Ada Pertanyaan Besok Bagaimana Tapi Sebentar Tahan Dulu Karena Tadi Ini Udah Nanggung Banget Udah Ngebahas Tentang Imlet Dan Juga Tahun Politik Gimana Berkaitan Dengan Yang Kita Jalani Sudah Diberitahukan Februari Seperti Apa Tapi Mungkin Pak Analis Terhadap Prospek Pasar Taham Di Indonesia Tapi Setelah Atau Pasca Dari Tahun Baru Imlet Jadi Mungkin Berikutnya Bukan Cuma Di Bulan Februari Saja Jadi Kalau Kita Lihat Setelah Imlet Kita Masih Harus Menunggu Para Analis Kita Masih Menunggu Hasil Pemilu Pada 14 Februari Nanti Kita Lihat Satu Putaran Atau Dua Putaran Berarti Lebih Cepat Ada Kepastian Biasanya Ada Drama Drama Lain Drama Drama Ada Salim Mengugat Apa Kita Biasanya Lumayan Menyita Waktu Sampai Di Ketok Lalu Itu Biasanya Membuat Pasar Cukup Bergejolak Biasanya Nanti Ketika Pas Calon A Yang Unggul Saham Yang berkaitan Dengan Calon Tersebut Bergerak Bergerak Naik Biasanya Coba Siapa Yang Di Belakang Biasanya Mulai Diuntungkan Saham Itu Sebaliknya Calon Yang Kalah Yang Nggak Lola Siapa Siapa Yang Di Belakangnya Itu Biasanya Berimbas Juga Kemudian Kalau kita Lagi Kedepannya Setelah Itu Kita Masih Akan Menunggu Keputusan FED Akan Menurunkan Suku Bunga Kemungkinan Masih Akan Belum Di Kuartal Pertama Mungkin Belum Kemarin FED Udah Bersidang Dari Penyataan Jerome Powell Kemarin Dikatakan Kita Lihat Amerika Juga Masih Kuat Sehingga Mungkin Tidak Akan Diturunkan Terkehubungan Dalam Waktu Dekat Mungkin Kita Mesti Akan Menunggu Kuartal Kedua Jadi Kedepannya Kalau kita Lihat Mungkin Ekonomi Kita Mungkin Baru Masa Saham Kita Mungkin Baru Akan Ada Pergerakan Arah Setelah Kuartal Kedua Mungkin Kita Baru Pergerakan Yang Cukup Signifikan Oke Jadi Memang Ini Harus Menunggu Hasil Pemenang Presiden Pergerakan Di Kuartal Kedua Ya Pak Ini Mungkin Juga Ada Rietit Dengan Pertanyaan Yang Tadi Sudah Masuk Tentang Besok Boleh Dikasih Satu Sampai Dua Stok Dapat Angpau Imlek Boleh Di Tiserni Oke Kalau Untuk Besok Kita Lihat Hari Ini Cukup Bagus Market Kita Cuma Karena Besok Hari Terakhir Trading Di Minggu Ini Kita Libur Panjang Minggu Depan Biasanya Cenderung Melakukan Aksi Profit Taking Walaupun Ada Kenaikan Biasanya Tidak Terlalu Signifikan Mungkin Naik Tipis Cenderung Ranging Bergerakan ESG Besok Sementara Untuk Saham Tentu Mungkin Masih Bisa Melanjutkan Kenaikan Tapi Jangan Expect Too Mungkin Ini Bisa Arah Ini Bisa Naik Itu Enggak Seperti Itu Mungkin Ada Beberapa Saham Yang Mungkin Mungkin Akan Naik Signifikan Tapi Rata-Rata Tidak Terlalu Naik Banyak Nah Untuk Besok Mungkin Era Masih Berpeluang Untuk Melanjutkan Kenaikan Dia Karena Hari Ini Kita Lihat Dia Sudah Break Tidak Tidak Bisa Menembus Resisten Dia Mungkin Bisa Naik Lagi Besok Ke Arah ZC 460 Sampai 470 Ya Lihat Era Kemudian Mungkin Teman-teman Bisa Perhatikan Grupnya PP Ya Pak Pak Yogo Ya Nah Ini Masih Rame Ya Brand Cuan Ya Tadi Juga Ada PTRO TPA RPT Nah Itu Mungkin Bisa Perhatikan Biasanya Masih Masih Akan Lanjut Walaupun Ya Tidak Akan Naik Signifikan Lagi Gitu Tapi Sudah Buat Trading Jangka Pendek Masih Bisa Kayak Itu Oke Dikasih Tau Sobat JUC Stock Tik Untuk Besok Untuk Dapat Alpau Imlek Tuh Sebelum Imlek Besok Hari Terakhir Trading Silahkan Dicoba Keberuntungannya Untuk Mendapat Ampau Imlek Cuman Kalau Mungkin Saya Bisa Sedikit Memberikan Short Summary Untuk Teman-teman Semua Yang Mungkin Bergabung Juga Malam Hari Ini Kita Membahas Tentang Naga Fortune Mengejar Harta Karun Di Pasar Saham Nanti Teman-teman Yang ingin Bertanya Langsung Saja Boleh Tulis Pertanyaannya Di Kolom Pertanyaan Jangan Di Kolom Komentar Biar Semua Pertanyaan Bisa Terkumpul Tapi Short Summary Mungkin Tadi Sudah Kita Bahas Dengan Pak Johan Mungkin Di Tahun Ini Sawit Perkebunan Telekomunikasi Mungkin Akan Naik Ya Pak Ya Tadi Bapak Bilang Kemudian Juga Untuk Strateginya Untuk Mendapatkan Cuan Di Tahun Naga Ini Karena Terkait Juga Dengan Volatilitas Yang Meningkat Di Tahun Politik Ini Maka Teman Semuanya Disarankan Tidak FOMO Tidak Gegaba Tidak Buru-buru Tidak Panik Ya Kalau Ada Apa-apa Sabar Dulu Tenang Dulu Melihat Situasi Kondasinya Disamain Di Angka 71-74 Kurang Lebih Average Amannya Ya Pak Ya Kemudian Memang Untuk Koleksi Bisa Juga Melakukan Strategi Dengan Koleksi Saham Kudam Mental Nah Teman Teman Semuanya Disini Juga Diperhatikan Bahwa Setelah Imlek Pun Kita Juga Harus Berhati-hati Untuk Melihat Pasar Yang Ada Karena Terkait Dengan Pemenang Presiden Siapa Yang Menang Terus Kemudian Juga Berkaitan Dengan Quarter Kedua Suku Bunganya Ada Pergerakan Juga Di Quarter Kedua Jadi Dilihat Dulu Seperti Apa Nah Oke Kalau Gitu Kita Langsung Saja Masuk Sesi Pertanyaan Yang Ingin Bertanya Mumpung Ada Pak Johan Disini Ada Analisis Handal Kita Langsung Saja Masuk Kepertanyaan Oke Tadi Untuk Yang Pertanyaan Dari Limp Bentar Ya Ada Pertanyaan Apakah Sudah Terjadi Untuk Yang Pertanyaannya Tadi Itu PT R Ya PT R Itu Pak Belum Dijawab Seperti PT Biasa Bagaimana Sebenarnya Kalau kita Lihat PT Yang Mungkin Masih Bisa Kenaikan Ya Ini Kan Masuk Grup Prayogo Sehingga Walaupun Kenaikan Tapi Kenaikan Terbatas Kita Lihat Tetap Hati-hati Karena Suatu Waktu Ini Bisa Dakukan Profit Taking Karena Ini Udah Naik Tinggi Juga Karena Kenaikannya Apakah Hanya Merupakan Dead Market Bonds Atau Emang Maka Melanjutkan Trend Jangka Panjang Dia Tapi Kita Lihat Level-level Yang Harus Dilewati Terlebih Dahulu Mungkin Sebenarnya Kalau Dia Udah Bisa Melewati Level 6.000 Itu Mungkin Baru Bisa Kita Confirm Bahwa Dia Bakal Lanjut Lagi Naik Atas Tapi Masih Di bawah 6.000 Mungkin Lebih Hati-hati Mungkin Trading Jangan Pendek Sudah Terjawab Untuk PTRO Tadi Lebih Melihat Situasinya Dengan Melakukan Trading Jangan Pendek Terlebih Dahulu Sudah Dapat Pertanyaan Langsung Untuk Teman Yang 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 Tanya Saya Persilahkan Untuk Langsung Tulis Pertanyaannya Di Kolom Komentar Teman 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 Nanti Kita Akan Dengan Pak Johan Ini Ada Selamat Malam Ferdinand Demil Satu Saat Malam Mau Nanya BNGA BNGA Boleh Minta Sarannya Terima Kasih BNGA Sembi Niaga Sembi Niaga Ini Cukup Bagus Kita Lihat Cuma Hari Ini Bikin Doji Doji Di Atas Simbol Ketidak Pastian Kalau Kita Lihat Juga Volume Hari Ini Juga Tidak Terlalu Tinggi Dibanding Pada Kemarin Tidak Dia Harus Tembus 1.800 Dulu Untuk Melanjutkan Kenaikan Dia Mungkin Biasa Mungkin Ada Swing Dulu Ke 740 Selagi Masih Di atas 1.740 Masih Oke Trendnya Masih Bagus Cuma Untuk Jangan KPD Mungkin Bakal Ada Koreksi Dulu Tergantung Nih Maunya Menangka Pendek Apa Jangan Panjang Itu Tidak Terjawab Untuk BNJ Tidak Tidak Untuk Jangka Panjang Jangka Panjang Aman Tapi Jangka Pendek Tunggu Koreksi Terlebih 10 Oke Semangat 1 miliar Wow Semangat 1 miliar Semangat Banget Semangat Mohon Diri BMRI Dan ADMF Terima Kasih BMRI Mandiri Nah Ini juga BMRI Sudah Di Posisi Top Kalau kita Lihat Hari ini Bikin Spinning Top Biasanya Cenderung Kalau Seperti Ini Cenderung Bakal Koreksi Dulu Untuk Jangan Pendek Nah Ini Sebenarnya Kata Tadi Ini Ada Peluang Kita Kalau Kita Pengen Ngumpulin Fundamental Bagus Kita Mulai Koreksi Ketika Dia Mulai Koreksi Ketika Ada Koreksi Kita Bisa Kumpulin Mungkin Di area 6700 6600 Bisa Ditampung Untuk BNJ Tidak Diposisi Top Ini Jadi Koleksi Ya Ya Ada ADMF ADMF Oke Ini Juga Pergerakannya Uptrend Kita Lihat Uptrend Kemudian Resistance Terdekat Di 11600 Sampai 11800 Sebenarnya Kita Lihat Ini Rangsenya Tidak Terlalu Tinggi Jadi Kalau Buat Trading Kurang Cocok Kalau Buat Jangka Panjang Kalau Buat Simpan Oke Lagi Jika Punya Dividend Cukup Cukup Besar Kalau Mau Ngumpulin Untuk Nunggu Dividend Sekitar 2-3 Bulan Lagi Cukup Oke Gitu Gitu Jadi Yang Yang Lagi Oke Tapi Ini Saya Melihat Satu Komentar Dari Ari Santoko Saat Malam Pak Ari Ini Malam Coach Tolong Insight Kondisi Makro Di Tahun 2024 Sampai Quarter 2 Apakah Harus Menunggu The Fit Cut Rate Saja Atau Ada Katalis Lain Oke Pak Pak Sampai Semester Kedua Secara Itu Fundamental Kita Lihat Tidak Terlalu Banyak Yang Berpengaruh Cuma Kita Bakal Lepati Kondisi Geopolitik Perang Di Timur Tengah Nah Itu Biasa Meningkatkan Harga Komoditas Biasanya Nah Itu Mungkin Yang Harus Dicermati Nah Kalau Masalah Kondisi Apa Angka Ekonomi Kayak GDP Ya Kemudian Tenaga Kerja Inflasi Kayak Itu Tidak Terlalu Tidak Terlalu Ada Kejutan Kejutan Yang Berarti Ya Dan Mungkin Stabil Ya Atau Mungkin Ada Perbaikan Ataupun Ada Perlindungan Sedikit Apalagi Kita Juga Nah Sebenarnya Maka Ini Bergerak Melalui Ekspektasi Jadi Ketika Ada Pemerintahan Baru Atau Calon Pemerintahan Baru Nah Ekonomi Kita Menjadi Lebih Bagus Atau Malah Lebih Jelek Nah Itu Nanti Kita Akan Lihat Itu Yang Menggerakkan Pergerakan Market Kita Kedepannya Terutama Satu Semester Ini Sampai Quarter Kedua Itu Akan Dilihat Geopolitiknya Di Middle East Untuk Angka Komoditisnya Juga Tapi Kalau Terimbulasi Cenderung Sabir Oke Ya Pertanyaan Dari Sudah Terjawab Ya Pak Kondisi Akro Sampai Kalau Saya Boleh Sedikit Flashback Di tahun Saya Saya Di angka Tiga Umurnya Di angka Tiga Puluhan Ngelihat Duna Saham Itu Kayak Sesuatu Yang Big Banget Yang Wah Banget Gitu Tapi Sekarang Dengan Generasi Gen C Gitu Ya Itu Kayaknya Mereka Udah Mulai Tertarik Untuk Belajar Dan Melihat Tentang Dunia Saham Dan Itu Juga Jadi Suatu Penasaran Juga Menjadi Sebuah Apa Ya Kayak Pengen Tau Apa 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 Yang Gen C Lihat Di Dunia Saham Kok Berani Mereka Mungkin Nyemplung Dalam Tarik Ikutan Belajar Dunia Saham Gitu Apa Gak Takut Gitu Gimana Karena Kalau Buat Generasi Melenial Untuk Terjun Atau Masuk Dunia Saham Mikir Banget Gitu Loh Kayak Gak Punya Mentor Juga Gak Punya Pengalaman Jadi Kita Dunia Saham Ini Sesuatu Yang Buat Kita Semua Supaya Kita Bisa Ngobrol Juga Nanya Sama Dia Dan Mungkin Pak Johan Juga Bisa Menimpali Mungkin Dia Juga Ada Pertanyaan Tentang Biasa Nanti Pak Johan Bisa Ikut Menjawab Ya Ini Namanya Brian Pak Johan Brian Ini Kita Nanti Nanti Tanya Tanya Apa Biasa Saham Oke Gabung Bersama Kita Ada Brian Hai Brian Hai Oh Ma'on Masih Muda Malam Malam Pak Johan Malam Tenang Bisa bicara Sama Oke Nice With you As well Brian Nanya Kalau Nggak Keberatan Kasih Tau Ke Viewers Kita Kamu Umur Berapa Halo Semua Viewers Saya Brian Umur Saya Tahun 18 Masuk 19 Salam Kenal Semua Pak Johan Ini Kayak Anaknya Ya Pak Ponakan Ponakan Oh Ponakan Ya Oke Gabung Sama Kita Ada Brian Saya Kena Penasaran Untuk Teman Teman Kamu Apakah Kalian Sudah Melihat Dunia Saham Bagai Pekerjaan Yang Bisa Ditekunin Gitu Oke Terima kasih Sebelumnya Di usia Saya Sekarang Saya Lebih Berfokus Ke Pekerjaan Mungkin Ke Karya Ditekunin Kita Cuma Tidak Menutup Kemungkinan Ada Ke Pasar Saham Juga Tapi Seperti Yang Kita Tau Pasar Saham Itu Kan Perdagangan Yang Penuh Risiko Ya Gimana Kita Tau Akan Ada Kita Pertarukan Untuk Dapat Sesuatu Yang Lebih Nah Dari Sana Mungkin Opsi Yang Lebih Baik Adalah Berinvestasi Atau Mungkin Ada Istilah Mungkin Dari Saham Itu Juga Bisa Menjadi Buat Saya Side Income Untuk Sekarang Oke Pak Johan Mungkin Ada Masukan Gak Untuk Teman Teman Yang Seusia Dan Ini Kalau Mereka Mau Melakukan Investasi Awal As Beginner Gitu Ada Masukan Gak Amannya Di Mana Karena Memang Kita Menyadari Bahwa Dunia Saham Ini Penuh Resiko Seperti Yang Tadi Sudah Brian Kata Nah Untuk Main Amannya Tapi Kalau Mau Belajar Dunia Saham Lebih Baik Investasi Iya Jadi Brian Sudah Berapa Lama Dikenal Saham Saya Kenal Itu Dari Tahun 2021 Setelah Eh Sorry Itu Sudah Mulai Kenal Disan Dan Belajar Sampai Sekarang Oke Berarti Sudah Cukup Lumayan Lama Dua Tahun Sudah Melewati Biasanya Satu Tahun Pertama Itu Biasanya Ujian Biasanya 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 Banyak Kalau Bisa Pertahan Itu Berarti Cukup Bagus Biasanya Banyak Yang Biasanya Banyak Yang Gugur Biasanya Seperti Itu Kalau Nggak Nggak Lolot Biasanya Pada Gugur Nyangkut Atau Segala Macam Kalau Tip Saya Sebagai Pemula Mungkin Kita Harus Untukkan Dulu Tipe Kita Seperti Apa Kita Mau Trading Atau Kita Mau Invest Karena Tiap Orang Punya Karakter Berbeda Beda Punya Waktu Yang Berbeda Beda Nah Fokus Kalau Tadi Saya Dengar Ini Sebagai Set Income Ada Fokus Di Bekerjaan Utama Berarti Tidak Cocok Untuk Membuat Trading Mungkin Lebih Ke Investasi Kita Bisa Pilih Saham-saham Yang Memiliki Fundamental Bagus Yang Memberikan Dividend Jadi Kalau Sebagai Pemulia Yang Baru Melih Karir Juga Kita Harus Mulai Memperbesar Pelan-pelan Kita Mulai Ngumpulin Aset Kita Yang Kita Kerja Ngumpulin Sisikan Dana Buat Investasi Dari Itu Yang Dibeliin Saham Terus Digulung Seperti itu Sehingga Dia Lama-lama Dia Jadi Gede Seperti itu Gitu Sih Kalau Saya Terus Serat Investasi Orang Yang In Main Investasi Di Awal Jadi Brand Sendiri Ada Mau Yang Ditanyain Nggak Kepajohan Ada Ada Satu Pertanyaan Tadi Saya Lihat In Live Kepajohan Tadi Saya Dengar Tentang Lima Elemen Lima Elemen Yang Saya Ada Di Logam Ada Otomotif Metal Emas Dan Benjing Nah Saya Pertikir Untuk Sekarang Itu kan Emas Itu kan Perjalanan Dipengaruhi Sama Indeks Global Kalau Dicarakan Kita Biarnya XAU Nah Kita Tahu Emas Itu kan Berlawanan Dengan US Dollar Itu Sendiri Nah Kalau Ke Indonesia Sektor Emas Itu Prospek Kedepannya Gimana Pak Seperti Antam NBKA Dan Teman-temannya Ya Nah Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Terutama Antam Itu kan Cenderung Tertekan Padahal Kita Lihat Harga Emas Dunia Kan Udah Naik Sementara Udah Naik Tempat Mencentuh Rekor Teringgi Tapi Kalau Kita Lihat Antam Masih Cenderung Turun MdKA Juga Sebenarnya Dari Awal Tahun Lalu Tempat Naik Tinggi Juga Sempat Rekor Kemudian Dia Mulai Terkoreksi Nah Jadi Kalau Itu Balik lagi Kalau Kita Lihat Karena Memang Masing-masing Perusahaan Ini Dia Tidak Terlalu Fokus Utama Tidak Selalu Dimas Dia Juga Ada Nickel Boksin Itu Juga Dengan MdKA Dia Juga Ada Coper Jadi Itu Yang Membuat Saling Terkaitan Satu Sama Lain Nah Beda Kalau Kita Lihat Dalam Harga Pasar Dunia Dalam Perdagangan Bebas Harga Mas Dia Kan Sebagai Self-haven Sebagai Pelindung Terhadap Nilai Inflasi Jadi Ketika Kita Lihat Dolar Amerika Melemah Gitu Ya Nah Orang Bekati Cenderung Untuk Ngambil Ke Emas Gitu Apalagi Ada Indikasi Kan Sungku Bunga Mau Turun Ketika Kemana Orang Itu Akan Mulai Baali Gitu Walaupun Tidak Secara Langsung Tapi Pelan-pelan Secara Bertahap Itu Orang Mulai Baali Seperti Itu Gitu Jadi Secara Antara Komoditinya Emas Dengan Sahamnya Yang Perusahaan Bergerak Belak Emas Itu Kadang-kadang Tidak terlalu Sinkron Karena Perusahaan Perusahaan Ini Banyak Faktor-faktor Lain Yang Yang Menjadi Variable Dia Disentukan Oh Kenapa Dia Tidak Ikutan Naik Kenapa Dia Kok Malah Turun Mungkin Kita Bisa Lihat Nanti Dari Laporan Keuangan Dia Bisa Terima Seperti Itu Terima 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 Terjawab Untuk brand Sendiri Kedepannya Apakah Ingin Main Didi Saham Itu Untuk Investasi Aja Ataukah Tertarik Untuk Menjadi Trader investasi udah pasti tapi kegiatan trading salam cukup menarik buat saya dan saya pernah ngelakuin itu beberapa tahun yang lalu dan saya terbuka untuk ngembal lagi sekarang oh oke pernah nyoba 5 tahun lalu ya itu berarti beberapa tahun yang lalu beberapa tahun lalu wow kalau anaknya siapa udah main trader udah jadi trader mah luar biasa sekali ya terus akhirnya yang membuat kamu mikir lagi untuk menjadi main dirinya trading itu apa kendala kamu menurut kamu apa tentangannya saya harus banyak waktu sih yang pasti waktu karena saya juga punya kegiatan akademik saya kuliah sekarang dan saya juga sekarang punya harus bantu-bantu dengan keluarga juga jadi pasti waktu saya tersisih dengan hal lain tapi memang kalau untuk main jadi trader itu emang harus butuh mentor terlebih dahulu ya Pak Johan ya untuk langkah awalnya ya karena kan pasti harus banyak belajar juga gitu ya atau bisa belajarnya waktu dididak bisa tapi ya bawa belur juga gitu karena kalau kita belajar sendiri otomatis kan yang kita kita belajar kan dari kesalahan kita sendiri ya kan nah otomatis kesalahan kita kita banyak dengan apa ya tentu dengan modal kita dengan test kita gitu kan tapi kalau kita ada mentor maksudnya kan ada dipandu ini tunjukin ini sebetulnya kita belajar dari kesalahan sama mentor seperti itu dari pengalaman dia gitu sehingga resiko bapak bendur itu bisa dikecilkan seperti itu oke jadi memang lebih baik untuk yang gabung di dunia trading harus pakai mentor ya ada yang ada yang memiliki ya oke Brian ada lagi yang mau ditanyakan mungkin untuk Pak Johan untuk sekarang sudah terjawab semuanya terima kasih oke ini menarik sekali sekali lagi terima kasih Brian sudah bergabung dan memberikan kita insight dari Jensi gitu ya untuk kita jadi tahu nih Jensi itu melihat dunia pasar seperti apa sih kayak gitu oke ini ada Saikurnia Pak Johan mentorku oke ini Pak disapan nih Pak halo guys Brian terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kita ya nanti next time kita bisa ngobrol lagi juga terima kasih Brian oke Pak Johan terima kasih semuanya terima kasih Pak Johan oke thank you ya saya juga mungkin mau ngobrol sebentar gitu ya ini buat teman-teman juga informasi untuk yang ingin bergabung di link registrasi bisa langsung saja melalui registrasi .juc.co.id sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mendaftar melakukan registrasi bisa langsung saja di link register .juc.co.id nah ini aplikasi yang JUC ini tersedia di desktop untuk di desktop ini ada di Windows juga untuk di Windows kemudian untuk yang di mobile itu bisa join mobile 2 itu ada di iOS dan juga Android nah kalau mau daftar jadi nasabah dari JUC sekretas Padang itu bisa juga pakai kode AO atau account officer dari Pak Johan ya di kode apa nih Pak kalau untuk khusus dari Padang itu kita pakai KTO 153 153 ya jadi teman-teman dari daerah lain juga tetap bisa gabung ya cuma secara administrasi kan tergabung di Padang tapi untuk mentoringnya kita tetap bisa lakukan secara online kita bisa adakan Zoom maupun juga ada grup WA nantinya oke di kode account officer nya 153 ya Pak ini untuk JUC sekretas cabang Padang ini ada yang nanya-nya di tablet nggak bisa JUC ya dari Eko Sahlani di tablet bisa nggak bisa 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 cuma tampilannya kayak di layar monitor gitu tampilannya kayak di HP gitu cuma lebih lebar kan bisa ya bisa download juga oke oke nah ini untuk Pak Johan sendiri untuk fitur apa sih yang paling favorit yang ada di aplikasinya JUC di aplikasinya join aplikasinya namanya join ya Sobat JUC apa sih yang pakai yang paling favorit yang paling favorit itu fast trade ya fast trade jadi tinggal kita tinggal klik satu kali kita mau buy mau sell itu gampang tinggal masukin jumlah lot tinggal kita klik di harga kita mau kita mau hajar kiri atau hajar kanan atau kita mau ngantri tinggal di klik-klik satu kali aja kalau mau amen tinggal digeser-geser aja tarik gitu itu gampang sekali jadi buat yang trader sih membantu banget tadi fiturnya namanya apa Pak fast trade fast trade mungkin mau mencoba fiturnya seperti yang dilakukan oleh Pak Johan kita langsung saja coba lihat di fiturnya fast track di aplikasi join untuk lihat hajar kanan hajar kiri ya Pak dan untuk teman-teman semuanya juga nih yang sudah bergabung bisa ikutin kita juga punya nih morning juice itu IG live dari JUC sekuritas gitu ya yang ada yang live sampai setiap hari dari jam setengah 9 pagi sampai jam 9 pagi dimana teman-teman semuanya disitu bisa meneklikan banyak sekali insight tentang cerita tentang stoppik kemudian tentang kekuatan kalau misalnya pengen mau cut loss itu kayak gimana terus situasi kalau mau beli saham itu seperti apa belajar trading juga bisa disitu terus kalau pengen melihat emiten apa yang lagi berlangsung gitu ya yang mungkin menguntungkan punya dividen yang besar bisa langsung saja bergabung setiap hari dari setiap hari Senin sampai Jumat setengah 9 sampai jam 9 pagi di Instagramnya JUC jasa utama capital ini ada morning juice ya kalau dengan Pak Johan bisa nanti kita undang lagi ya Pak Johan boleh jangan bosan kita undang oke siap Pak ada tambahan lagi lagi gak mungkin untuk di ending untuk para sobat JUC yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini karena ingin tahu tentang naga fortune mengejar harta karun di pasar saham mungkin Pak Johan bisa memberikan the last message mungkin untuk mereka semuanya oke jadi kalau kita lihat buat dekat-dekat ya teman-teman JUC viewer ya nah kita lihat tahun ini tahun politik kemudian juga tahun naga ya naga itu itu biasanya identik dengan kemakmuran kemakmuran kekayaan nah biasanya kalau kita cari harta karun itu ada di mana ya kalau kata Pak LK kan ya harta karun itu ada di pasar modal gitu jadi teman-teman yang belum bergabung ya yang belum masih ragu-ragu di saham di teman-teman ya jangan ragu-ragu jangan takut ya manfaatkan ini momen yang terbaik gitu 2024 ini momennya yang baik buat pasar saham karena apalagi ini adalah pergantian pemerintahan yang baru ya dengan pemerintahan yang baru diharapkan itu memberikan harapan yang baru biasanya market akan cenderung bulis ya kalau kita lihat secara siklus memang dari 2021 sampai itu punca 2021 kemudian dari 2022 sampai 2023 ini cenderung turun menuju sideways tapi caranya sebesarnya itu masih bulis ya sehingga diharapkan 2024 sampai 2025 ini market akan lanjut ready ke atas jadi jangan sampai kita ketinggalan momen ini gitu itu sih deh saya semoga terus budis sampai beris ya pak ya iya tadi malah ada baru nanya nih topik besok gimana tadi udah kita bahas nah untuk teman-teman semua nih ini IG live-nya akan saya save akan saya simpan jadi teman-teman semuanya bisa relive gitu ya bisa lihat lagi tayangan ulangnya di instagramnya juc ya atau jasa utama jasa utama capital bisa langsung saja dilihat nanti kita akan save juga digabung nanti akan collab juga untuk sama instagramnya dari juc padang instagramnya juc padang apa nih pak boleh diinformasikan juga untuk teman-teman yang mungkin sudah bergabung nanti yang ada di padang mungkin bisa join juga ya IG kita juc.padang oke juc.padang ya iya oke teman-teman yang ingin melihat recap ulangnya bisa langsung saja lihat di IG live-nya juc dan juga juc.padang sekali lagi terima kasih banyak pak johan untuk waktunya udah ngobrol memberikan insight untuk teman-teman di dunia pasar taham ini terkait dengan imlek dengan politik pemilu sampai dengan kuartal kedua terima kasih banyak untuk waktunya ya pak dan juga ilmunya pastinya oke terima kasih tahun ini bapak juga dapet hong paunya besar ya amin oke terima kasih pak johan kita ketemu lagi next time ya oke bye bye terima kasih juga teman-teman sobat juc yang sudah bergabung malam hari ini di juice you up bersama dengan juc sekuritas sekali lagi saya Lady Liao mengucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi minggu depan ada hari Kamis ya minggu depan hari Kamis nanti kita ketemu lagi hari Kamis topiknya apa nanti kita akan kasih tau pokoknya surprise yang menarik untuk teman-teman semuanya oke terima kasih selamat malam bye bye oke